Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita lihat POJK tahun nomor 11, tahun 2015 kan yang segera berakhir Agustus tahun ini, ini diperkirakan akan, kita harapkan juga akan diperpanjang waktunya. Sehingga tadi bahwa masih ada waktu untuk perbankan bisa melakukan rekonstruksi ataupun konsolidasi bagi kredit bermasalahnya. Dan ya tadi, kalau misalkan tadi, kalau fokusnya memang penyeluaran kredit pada sektor pertambangan ataupun komoditas, ya mungkin harus dilakukan diversifikasi ya pada penyeluaran kreditnya gitu ya. Mungkin bisa diadakan ke sektor-sektor lainnya yang relatif risiko kreditnya memang cenderung masih rendah. Ataupun ya tadi, sektor-sektor produktif yang belum terjangkau ataupun masih belum tercover ya oleh penyeluaran kredit perbankan. Itu saya pikir bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Dan saya pikir juga saat ini semua perbankan juga sudah memikirkan hal itu gitu ya. Bagaimana kita lihat konsolidasi itu terus dilakukan supaya risiko kreditnya bisa ditekan. Kita harapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa kembali turun. Karena kalau kita lihat kelaju NPL sudah mulai tertahan gitu ya bulan Mei. Jadi kita harapkan akhir tahun ini bisa di bawah 3 persen gitu ya. Dengan asumsi bahwa ya tadi ekspansi kredit juga sudah meningkat. Dan juga tadi likuiditas perbankan juga kita harapkan semakin bisa terjaga gitu ya. Khususnya apalagi setelah kemarin Bank Indonesia juga sudah memperkenalkan GUM averaging gitu ya. Di mana diharapkan perbankan dapat mengelola likuiditasnya secara lebih fleksibel gitu ya. Sehingga tadi pada saat permintaan kredit sebenarnya meningkat. Likuiditas perbankan pun juga kita harapkan juga semakin optimal gitu. Sehingga tadi penyeluaran kredit pun juga bisa lebih optimal untuk sektorilnya. Dan ini yang sektor-sektor yang masih resiko tinggi NPL paling tinggi itu di sektor apa aja sebetulnya Pak? Saya melihat disini ada dua sektor ya yang kontribusinya cukup besar dan rasio NPLnya juga masih relatif tinggi. Yang pertama adalah perdagangan besar dan eceran. Yang kedua adalah sektor pengolahan atau penmanufaktur. Dan kalau kita lihat memang sektor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir ini kan pertumbuhannya memang lebih rendah dari pertumbuhan nasional gitu ya. Padahal semestinya sektor manufaktur ini yang punya kontribusi paling besar hampir 21 persen semestinya laju pertumbuhan sektor ini juga harusnya bisa lebih mencapai 10 persen ya. Lebih dari pertumbuhan nasional sehingga ya tadi risiko kreditnya pun juga semakin menurun gitu. Dan terkait juga dengan sektor perdagangan ya kita ada perdagangan besar dan juga eceran yang kita lihat juga menurun ini juga saya pikir juga didorong juga karena tadi ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang awalnya dia konsumsi melalui di pasar retail modern ataupun tradisional sekarang udah yang udah e-commerce gitu ya. Di mana kita lihat di sini makanya volumenya ataupun dari sisi permintaan kreditnya juga relatif masih belum begitu besar gitu. Oke, Presiden Joko Widodo kan pada tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya itu mengerahkan paling tidak memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan juga konstruksi. Nah kalau menurut Anda kemudian apakah sektor-sektor ini bisa kita andalkan untuk mendongkrak pertumbuhan kredit kita sebetulnya Pak Jasula? Ya memang di satu sisi ini alternatif ya kalau misalkan alternatif ataupun ya tadi untuk menanggulangnya ataupun menjadi solusi dari isu struktural yang di awal tadi saya katakan bahwa ketergantungan pada komunitas pun juga tidak bagus ya pada ekonomi kita. Jadi konstruksi ataupun infrastruktur ini saya pikir bisa menjadi alternatif namun demikian ada risiko juga ya dari sisi perbankan karena kita tahu bahwa pembiayaan sektor ini kedua sektor ini cenderung long term financing gitu ya. Ataupun pembiayaan yang jangka panjang gitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun ya sedang minimum gitu. Sedangkan kita lihat sumber pendanaan perbankan cenderung kurang dari 1 tahun gitu ya deposito DPK-nya gitu. Jadi meskipun apa tadi ada alternatif ini saya pikir perbankan pun juga harus lebih kreatif ya ataupun lebih berinovasi dalam hal pendanaan. Makanya tadi kita lihat banyak beberapa bank juga sudah meluarkan NCD dan juga menerbitkan obligasi korporasi gitu dalam artian bahwa tadi kalau mengendalkan DPK saja saya pikir ya tadi risikonya memang cukup besar ya untuk bank memitigasi risiko mismatch ya antara periode pembiayaan ya gitu yang panjang dengan sumber pendanaan pendek. Dan itu saya pikir kedepannya dengan pembiayaan dari non perbankan pun khususnya sektor konstruksi dan infrastruktur ini menjadi salah satu koordinasi antara sektor perbankan dan juga non bank gitu dalam hal. Dan supaya penyaluran kredit ke sektor yang produktif ini bisa lebih optimal lagi ke depannya sehingga tadi target-target pembiayaan infrastruktur sampai dengan 2019 ini bisa tercapai. Apakah kemudian strategi itu yang paling tidak paling tepat begitu ya untuk kita mendongkrak pertumbuhan kredit tapi di sisi yang bersamaan kita juga NPL pengen tetap rendah? Apa itu yang paling tepat? Itu idealnya memang seperti itu ya pada saat ekspansi permintaan kredit terlihat biasanya ya dengan sendirinya rasio dari NPL pun juga akan menurun gitu ya. Namun demikian kita harus melihat dari dua sisi semuanya gitu ya bukan hanya dari sisi suplainya saja tapi bagaimana dari sisi demandnya tadi gitu ya. Kalau misalkan sisi demand permintaan kreditnya sendiri aja melambat ataupun masih flat ya pastinya belum bisa menongkrak juga pertumbuhan kredit gitu ya. Makanya ya tadi bukan hanya alternatif atau pembiayaan ke sektor yang lainnya selain komoditas tapi bagaimana tadi pemerintah sebagai otoritas fiskal harusnya bisa lebih menjaga supaya daya bilmasyarakatnya bisa tetap terjaga gitu. At least sampai dengan untuk dalam jangka pendek kini gitu ya meskipun pemerintah kalau kita dalam beberapa tahun terakhir ini fokus bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang gitu ya. Bagaimana menarik investasi, bagaimana menumbuhkan iklim investasi lebih optimal lagi makanya tapi tidak boleh melupakan juga dalam jangka pendek gitu ya. Karena kalau misalnya jangka pendek ini jahe beli masyarakat belum memulih pada akhirnya ke depan pun juga kita target pertumbuhan juga sulit tercapai dan pada akhirnya juga pertumbuhan kredit pun juga masih lambat ya kalau kita lihat. Baik Pak Jiswo kita masih punya satu sekaman lagi kita akan bahas selesai jeda. Pemirsa atau keempatan segera kembali. Pemirsa atau keempatan segera kembali.